Oke seperti biasa kita ukur dulu senarnya Disini aku mau panjangnya itu 70 cm Nah kalau udah tinggal digunting aja senarnya Terus masukin jam ring ke dalam kokot udang atau kait udang Tapi biasanya ada beberapa kait udang yang udah sepaket gitu sama jam ringnya Jadi kalau kokot udangnya udah sepaket sama jam ring kalian gak perlu lakuin step ini Kalau udah jadi bakalan kayak gini Terus kita tinggal masukin stopper Disini aku pake stopper bambu Kalian masukin Terus masukin lagi jam ring yang udah ada kokot udangnya Terus dilengkungin dan senarnya itu dimasukin dua-duanya ke dalam stopper Nah kalau udah kalian gepengin aja stoppernya pake tang Nah kalau udah kita masukin manik-manik yang warna putih itu Terus disini aku selingin sama manik-manik pasir Jepang yang warna merah Jadi urutannya manik-manik putih, merah, putih, merah, putih, merah gitu Sekarang waktu kita mau buat cherry Pertama kalian masukin dua butir manik-manik yang warna hijau Terus kalian masukin lagi dua butir manik-manik ukuran 2mm yang warna merah Setelah itu kalian tarik ke ujung manik-maniknya Terus senar paling ujung kalian masukin dari depan kayak gitu Ke manik-manik yang warna hijau aja Jadi kalian masukinnya cuman kedua manik-manik di depan yang warna hijau Yang warna merahnya jangan kalian masukin senar Nah nanti jadinya bakalan kayak gini Kalau udah kalian tinggal tarik aja sampai ujung Dan cherrynya udah jadi Setelah ini kita lakuin hal yang sama lagi Masukin manik-manik putih, merah, putih, merah, sling-sling gitu Nah kalau udah kayak gini Kalian buat lagi cherrynya Caranya tetap sama Masukin dua butir warna hijau Terus dua butir lagi warna merah Terus bawa ke ujung Dan kalian masukin ujung senarnya itu Kedalam manik-manik yang warna hijau Nah kayak gitu ya teman-teman Gampang kan Nah kalau udah kalian masukin lagi Sampai ujung kalian tarik Kalau udah kayak gini Pokoknya kalian lakuin lagi stepnya Kayak yang awal tadi Sling-sling Putih, merah, putih, merah Habis itu cherry Putih, merah, putih, merah lagi cherry Pokoknya panjangnya itu sesuai sama yang kalian pengen Kalau disini aku ikutin panjangnya Sekitar 60 cm gitu Nah jadi untuk yang di bagian bawah Itu aku gak pake cherry Aku cuman kayak putih, merah, putih, merah aja Cherrynya enggak Karena gak keliatan juga Soalnya kan dia di bawah leher gitu kan Pas dipake Nah kayak gitu Aku cuman putih, merah doang Nah terus selanjutnya Lakuin hal yang sama Kayak yang cara yang tadi Kalau udah Kalian masukin lagi Stoppar Terus kokot udang Terus kalian gepengin lagi Kayak cara yang di awal Oke jadi disini Aku tuh kurang Karena senarnya tuh kurang Jadi kalau misalkan kalian kayak gini Caranya adalah Kalian relain yang paling panjang Di sisi yang seba itu Terus kalian buka lagi Buka digunting aja Nah kalau udah digunting Kalian lepasin aja Semua manik-maniknya Terus Kalian masukin lagi Stoppar Terus Jamring Terus lengkungin Kalau udah Stoppernya kalian gepengin lagi Pake tang Dan masker strap Cherrynya udah jadi Selamat mencoba teman-teman Pokoknya caranya kayak gitu Gampang banget kan Kalian tinggal ikutin aja Step-step di Sebelumnya Semoga video aku membantu kalian ya Nah sekarang aku mau coba Kaitin masker strapnya Ke Masker Nah ini aku pake maskernya Warna putih juga Menurut aku ini Perpaduannya cantik banget Merah Putih Sama hijau Cantik banget lah pokoknya Dan udah jadi deh Selamat mencoba Sampai jumpa Set Org Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!